Intro Halo semut malam pemirsa, kembali kami hadirkan informasi aktual dalam News Siratmu Malam Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menghadiri dialog peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial berlangsung di Allah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kertara Harja Klaten Seri Siang Kegiatan sinergitas antara Kesmampol dan anggota DPRD Jawa Tengah ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman bersama sekaligus mampu menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat karena diakui selama ini masih banyak terjadi konflik seperti konflik sosial, agama, dengan berbagai motif yang ada Anggota DPRD Jawa Tengah Komisi 7 Fraksipan Sri Maryuni mengatakan Kegiatan dialog ini merupakan implementasi dari fungsi wakil rakyat untuk mengetahui situasi di daerahnya Terkait dengan fungsi legislasi, kalau memang hal-hal yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat itu perlu dibikin regulasinya maka kita akan susun regulasinya Tapi kalau misalnya program-program yang disampaikan oleh masyarakat itu, ide yang dimasukkan itu perlu penganggaran Ya bagaimana caranya, apakah memungkinkan program itu kita usulkan, anggaran kita pacar sesuai dengan program itu Kemudian selain itu adalah fungsi pengawasan, maka dengan kita turun ini salah satunya adalah bagaimana agar supaya kita, anggota Dewan ini bisa mengawasi keadaan yang ada di daerah Baik itu, terkait dengan APBD yang kita bantukan kepada Kabupaten Kota, maupun terkait dengan program-program pembangunan yang lain dan juga pantau tentang kondusivitas Kabupaten Kota yang ada di Jawa Tengah Anggota DPRD lainnya, Kadarwati, ditemui usai acara mengungkapkan, banyaknya konflik sosial di masyarakat perlu diingatkan lagi penguatan nilai Pancasila dalam berbangsa dan pendegara Konflik sosial itu kan horizontal ya, ini keterkaitan konflik antar masyarakat Kadang juga ariskan sekali karena konflik horizontal ini yang sangat mengenai sosial bisa, budaya bisa, agama bisa Yang paling mengerikan adalah konflik agama Sehingga aliran-aliran fundamental yang sangat berbahaya ini kan harus kita pamengi, salah satu pemberian pengertian karakter bangsa ini kan perlu digali Nilai-nilai luhur bangsa ini harus digali Nilai-nilai luhur bangsa itu apa? Ya itu tadi kita sampaikan Yang ada sesuatu yang asas dasar kita, Pancasila di situ Sementara itu mewakili peserta dialog, Ketua FKUB Klaten Samsudin Asrofi menilai Jika saat ini kerukunan antarumat beragama di Klaten dapat terjalin dengan baik dan kondusif Sisi ya, hanya memang berita-berita yang di luar Klaten itu kadang-kadang menarik Sama yang terakhir ini kasus adanya bong bunuh diri di Makassar Ini lantas mengingatkan kembali tentang itu Maka tadi saya langsung bikin rilis Melalui koles, intinya seluruh tokoh agama yang ada di Klaten mengutuk keras Tindakan seperti itu kok tega-teganya di era pandemi yang sangat menderita ini ditambah penderitaan baru yang seperti Terima kasih telah menonton! Sekian News Siratmu Malam edisi hari ini Saya Yohana, selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda